Untuk Lohansung itu ada berapa jenis, mas? Untuk Lohansung itu macam-macam ya, ada beberapa jenis. Oke, mas, ini untuk Lohansung itu ada berapa jenis, mas? Untuk Lohansung itu macam-macam ya, ada beberapa jenis. Kalau yang seperti ini, ini jenis Lohansung Awar. Lohansung Awar itu apa yang jadi bedanya, mas? Di daun ya, terutama yang paling mencolok itu. Perbedanya di daun. Di daun itu perbedaannya dia lebih panjang, terus cenderung, cuma ujungnya cenderung seperti kapsul dia. Jadi ini penampak? Hampir sama seperti ini sih. Seperti Lohansung kincuan. Untuk pemulihan Lohansung itu agak rumit nggak, mas? Nggak, nggak sama sekali. Cukup gampang kalau Lohansung. Untuk jenis Lohansung apapun itu cukup gampang. Untuk budidayanya, selain bisa di-stake? Cangkup bisa, biji. Lohansung dari biji bisa. Tapi pertumbuhannya mungkin lama ya, mas ya? Lama, lama, lama banget. Kalau Lohansung apapun itu lama banget. Lohansung jenis apa, mas? Kalau ini lidah burung. Lidah burung ya? Teman-teman biasanya ada yang bilang lidah burung, ada yang bilang Lohansung Jepang. Lohansung Jepang. Cuman yang terkenal sih kalau di bonsai sih lidah burung. Bedanya daunnya itu, mas? Bedanya dia di daun, kalau sama Lohansung mawar, itu cenderung, kalau lidah burung itu cenderung kecil panjang dia, lancip. Terus di warna, di warna dia, seperti ada dua warna, sama sih dua warna, cuman di warna daunnya itu agak, dia lebih biru tua gitu. Kalau langsung tidak burung. Kalau bonsai yang ini kira-kira udah berapa tahun nih, mas? Kedai banget kan? Kalau umpama dari budidayanya sih udah pasti 20 tahun ke atas ya. 20 tahun ke atas ya? Nah, karena di saya aja ini udah sekitar kurang lebih 9 tahun. 9 tahun? Iya. Kira-kira berapa mas harganya? Kasih bocoran sedikit. Relatif sih sebenarnya, kalau untuk yang seperti ini sih bisa sampai ya 20 juta. 20 juta? Iya. Selain lidah burung, ada Lohansung apa lagi mas? Lidah burung ada cincuan, ada... Cuman Lohansung apa mas? Kalau yang ini dia langsung cincuan. Cincuan ya? Bedanya? Bedanya di daun. Di daun ya. Dia di daun tuh lebih... Berung lebih kecil, terus lebih... Dia bisa rapet banget. Bisa rapet banget. Untuk perawatannya berapa kali nyiram? Kalau untuk perawatan rata-rata kalau bonsai ya sehari dua kali ya. Sehari dua kali ya. Untuk penggantian pupuknya mas? Kalau untuk media tergantung sih. Kalau untuk media itu tiap pohon berbeda ya. Tiap pohon berbeda. Untuk penanganan ini. Nah ini mas, ini kan mungkin banyak lah ya yang pada pecita bonsai gitu kan. Kali kalau mau belanja ini alamatnya di mana mas? Ini di pusat tanaman hias, Taman Kota 2, Kaveling 3637, BSD Tangerang Selatan. Nah disini Kinanti Bonsai. Oke siap. Makasih mas untuk wawancaranya. Oke sama-sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.